Pada akhirnya bisa naik ke liga satu ini, satu anugerah, satu keberhasilan pemain yang sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat Medan. PSMS Medan bakal tampil kembali di Liga Tertinggi Indonesia. Walau berstatus klub promosi, Laskar Ayam Kinantan bukan kontestan baru di persepak bolaan tanah air. Kali ini tak sekedar manajemen baru, kehadiran pelatih Jajang Nurjaman disebut yang paling memiliki andil besar mengembalikan kejayaan Legimen Raharjo serta kolega mencicipi Liga 1. Bukan saya merasa pelatih yang hebat, tapi hanya untuk mencoba plan apa yang saya punya untuk pengalaman yang sudah kami rebutasif, kami coba terapkan di sini yaitu dengan modal kebersamaan dan Alhamdulillah pemain bisa ikut itu semua dan hasilnya seperti yang sekarang. Berkat polesan pelatih yang lekat di Sapa Janur, PSMS patut tiwas padai di kompetisi musim ini. Seiring prestasinya menghantar Persib Bandung juara Liga Super 2014 dan juara Piala Presiden 2015, kemudian PSMS tampil sebagai finalis Liga 2, sehingga namanya menjadi buah bibir publik penyuka olah bola. Saya sewaktu main dulu pernah bermain di Medan, ketika ada di era gelata masanya di Persibuana, artinya kota Medan dan publiknya, saya pikir dengan masyarakat kebolanya, termasuk teman-teman di Medan, tidak asing buat saya. Kehadiran Janur sendiri di kota Medan bukan hal yang baru, tak asing bagi penggila bola kota terbesar ketiga di Indonesia ini.